Ini mau melaksanakan sholat maghrib di Masjid Al-Haram ya teman-teman. Jadi di Mekah itu, kalau ada yang sedekah kita pasti kebahagiaan ya. Oh ini seperti bernyakang alman ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua di klub saya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan, semoga saya akan memudahkan rizkinya, memudahkan segala usaha dan kita melaksanakan ibadah hadir. Amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah di klub kali ini saya akan share situasi sore di kota Mekah ya. Ini saya mau menuju ke Masjid Al-Haram. Bisa teman-teman lihat, ini sekarang sudah jam 5 ya. Jam 5 lewat 10 menit. Dan seperti apa sih situasi sore di kota Mekah? Sudah bisa teman-teman saksikan. Masya Allah, banyak sekali para jamaah umroh. Ini yang baru pulang melaksanakan umroh ya. Dan seperti ini kalau di kota Mekah itu guys, sore hari ya. Masya Allah dan Barakollah. Ini padat merayap. Bisa dikatakan juga macet ya. Nah ini hotel jamaah umroh yang lagi di renovasi ya. Yang kemarin sempat tutup. Ini lagi di renovasi. Dan ini di depan ada tempat beli oleh-oleh ya. Ada sorban. Ini sorban 10 realan guys. Kalau uang Indonesia nya 40 ribu ya. Ini dari Bangladesh nih, lagi belanja nih. Nah sekarang kita nyebrang. Macet juga guys. Kita nyebrang dulu guys. Nah nanti ini sholat maghrib disini penuh nih para jamaah. Ini baru ada tiga orang yang duduk santai. Jadi yang sholat disini, ngimamnya ke Masjidil Haram ya. Tuh di atas ada toanya. Speker. Nah ini ke arah Aziad. Nah ini yang perhotelannya jauh. Pakai mobil ini guys. Apa yang namanya? Ini mobil golep ya. Jadi perhotelan yang paling jauh kesana tuh. Disitu juga banyak para jamaah umroh yang nginep di perhotelan sana. Dan seperti ini nih. Situasi tempat beli oleh-oleh. Ini di kawasan Aziad ya. Ini Jawaz Al-Kharam Hotel guys. Tuh disini juga ada tempat beli makanan. Asma restoran. Gagal fokus sama pop mie guys. Tuh ya. Seperti ini. Tempat beli oleh-oleh. Sore hari. Di kawasan Aziad ya. Disini udah banyak para jamaah umroh. Ini dari Turki ya. Dari Mesir. Tuh lihat. Disini juga tersedia buah-buahan ya. Masya Allah. Dari mulai pisang, apel, jeruk ya. Ini mangga. Ini anggur ya. Tuh lihat ya. Ini apa sih? Ada air nih. Oh air AC guys. Lihat guys ini. Roti Samuli ini besar-besar ini. Besar panjang ya. Ini namanya Roti Samuli. Ini kubus nih. Tuh lihat. Ini sejadah. Nah dulu. Yang jamaah haji suka beli ini nih. Tropong. Tau lihat. Tropong kabah. Dan kita lihat. Masya Allah. Semakin dekat ke Masjidin Haram. Semakin padat ya. Ini ada es krim juga guys. Jualan es krim. Ini hajiat golden ya. Nah ini disini. Banyak para jamaah umroh yang nginep di perhotelan ini ya. Nah ini buat penukaran uang. Jadi buat teman-teman yang mau negerin uang. Disini tempatnya. Kalau dari WC nomor 3. Tinggal lurus aja ke arah hajiat. Nah disini tempatnya. Yang mau negerin uang. Nah ini. Tempat perhiasan emas. Ini. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak. Ini dari mana ini? Jepara. Jepara. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Masya Allah. Di mana hotelnya Pak? Di belakang. Di belakang sana? Barokas. Oh Barokas ini. Ayo Pak. Makasih Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Lancar. Ibadah umrohnya. Amin. Itu dari Jepara guys. Jemaah umroh dari Jepara. Lihat. Masya Allah. Barokas Allah ya. Makin kesini makin banyak para Jemaah. Yang belanja oleh-oleh juga. Pusat oleh-oleh di Serbu guys disini ya. Ini tempat perhiasan mas. Nah ini tempat oleh-oleh nih. Disini berbagai jenis kurma ada guys. Nah ini namanya rumput patimah ya. Kurmanya guys. Ini buat apa sih ini? Oh yang mau belanja oleh-oleh rumah ada disana ya. Oke guys sekarang kita lanjut. Disini ada yang jualan bros chicken ya. Nah ini ada bus 08 nih. Sekarang bayar dulu gratis. Sekarang bayarnya 4 real ya. Kali naik. Nah disini banyak juga nih para Jemaah Umroh nih. Di Makah Jian Hotel nih. Jemaah Umroh asal Indonesia. Nah ini yang mau beli kartu internet disini nih. Ini tempat beli kartu internet pake ini ya. Pake pastor bisa guys. Ini banyak banget para Jemaah Umroh. Yang baru selesai melaksanakan ibadah Umroh ya. Nah ini di Senod Aziad nih. Penghotelan Senod Aziad. Disini juga banyak para Jemaah Umroh dari Indonesia ya. Dan bisa teman-teman lihat tuh. Masya Allah tebaruk Allah. Doa saya nih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya. Allah mudahkan segala urusannya. Dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin. Tuh ini toko oleh-oleh di Serbu guys. Tuh. Kang Alman. Scribernya Kang Alman itu guys. Nah ini ada Hotel Mira ya. Hotel Mira Aziad. Ini dari Jemaah Malaysia guys. Motowibnya ya. Ini Aziad Aljiwar. Pokoknya dari Indonesia, Malaysia, Singapur. Banyak yang disini perhotelannya ya. Karena perhotelan disini tuh sangat strategis menurut saya ya. Disini jalannya datar. Dan kalau ke Masjid Haram tuh tinggal lurus tuh lihat. WC3 nya udah kelihatan tuh. WC3 nya di depan. Nah udah kelihatan ya. Ini sekarang baru jam setengah enam ya. Nah ini hotel ini kecil banget ya. Ada mungkin 4 meter nih lebarnya. Hotel Kunuz. Kunuz Aziad. Ini Hotel Kunuz. Dan disininya nih sebelahnya Hotel Kaimah ya. Al-Kaimah. Tuh di depan hotel Al-Zawaz. Jadi sengaja saya share mungkin ada teman-teman subscriber yang dulu pernah nginep di perhotelan ini ya. Tuh Al-Zawaz. Nah di belakangnya itu ada Hotel Azgah ya. Azgah Al-Zawaz. Oh ini dibongkar ini. Ada yang dibongkar ini Kang perhotelan ya. Ini perhotelan dibongkar guys. Bangunan yang lama-lama dihancurin. nanti dibangun lagi yang baru ya tuh. Nah ini Hotel Azgah Al-Zawaz. Banyak para jamaah umroh yang nginep di sini nih. Ini ada yang jualan parfum nih. Parfum murah-murah ini 5 real. 5 realan. Yang jualannya anak kecil guys. Oke guys kita lanjut lagi. Wih kaget. Ini yang jualan kartu. Nah ini dari Indonesia nih banderanya nih. Ini ada yang jualan. Tasbe digital. Tuh lihat Masya Allah Tabarokallah. Semakin banyak ini para jamaah umroh. Ini mau melaksanakan sholat maghrib di Masjidil Haram ya teman-teman. Masya Allah Tabarokallah. Dari mana Pak? Sepertinya kedinginan nih Pak Haji nih. Madura. Madura. Oh Madura. Gimana hotelnya? Ereng Madura. Madura. Gimana sejuk apa panas ini? Sepertinya kedinginan ya? Ayo ayo makasih. Ayo Pak Haji. Kedinginan itu. Ini ada yang sedekah nih Kang nih. Ini ada yang sedekah guys. Jadi di Mekah itu kalau ada yang sedekah kita pasti kebahagiaan ya. Ini ketemu sama subscribernya Kang Alman ini. Dari mana Bu aslinya Bu? Dari Malaysia. Oh Malaysia. Ini subscribernya Kang Alman. Ini Alman Mulyana. Habung Hasibuan. Ini ketemu sama subscribernya Kang Alman dari Malaysia. Malaysia ya. Malisya. Malisya ini dimana? Di Ampang. Ampang. Ini nanti masuk Youtube saya nih Bu nih. Abdurrahman Akam ya. Iya. Tuh ini ketemu sama subscribernya Kang Alman dari Malaysia. Tuh yang bersedekah tuh ya. Masya Allah. Jadi seperti ini cara orang Arab bersedekah di kota Suci Mekah ya. Masya Allah. Ini saya juga kebahagiaan guys nih. Ini subscribernya Kang Alman dari Malaysia. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya berdoakan mudah-mudahan teman-teman sihatan sudah tarik seginya. Dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dan wikro. Jadi kali ini saya barengkan Alman share situasi di sekitaran Masjid Haro. Oke wabila itu berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa di subscribe.